Gak biasanya kan orang makan sekitar jam 6 sampai jam 8 ya, jam 9 dah katakan ya. Nanti waktu dia mau makan lagi ya sekitar 10 sampai 12 jam sejak dia makan terakhir. Itu yang paling baik sebetulnya. Jadi gak merangsang keluarnya hormon yang tadi saya sebutkan. Sebenarnya kalau manfaat sarapan itu apa sih dok? Ya minimal ususnya langsung dapat makanan, karena usus kita itu ya. Kalau dia gak dapat makanan dari lubangnya, lubang ususnya itu ya. Nah usus kita itu kan dapat makanan dari pembuluh darahnya. Tapi jangan lupa usus kita itu harus kita berikan makanan dari saluran usus lubangnya itu. Karena kalau sampai dia gak diberikan makanan liwat itu, maka terjadi kerusakan yang namanya integritas sel-sel mukosa ususnya rusak. Nah itu bisa menyebabkan dislokasi bakteri dan sebagainya. Makanya orang-orang yang operasi itu sekarang kita terapkan prinsip early enteral feeding. Jadi diberi makan hanya untuk memberi makan usus. Kalaupun dia belum bisa kita berikan makan sepenuhnya, minimal buat usus namanya gut feeding. Sarapan pagi itu orang suka sebut breakfast kan. Itu dari kata fasting. Jadi kalau orang makan sore hari, kemudian pagi hari katakanlah sampai berapa 10-12 jam, itu kita bilang kategorinya fasting, puasa. Jadi dia gak makan selama itu, kemudian setelah waktunya makan, mestinya dia makan. Kenapa? Karena kalau liwat dari 12 jam, itu namanya bukan fasting lagi, tapi starving. Early starving lah kita katakan. Nah fase starving ini hormon yang bekerja beda. Hormon yang bekerja adalah hormon kortisol dan sebagainya yang sifatnya merusak. Jadi hindari lah makan yang pagi itu yang terlambat sampai siang dan sebagainya. Karena itu pengaruh hormonnya, hormon yang merusak. Hormon yang merusak? Iya, hormon apa ya yang kita sebut, hormon anti stress. Karena itu kelaparan itu stress sebetulnya buat tubuh. Lebih bagus sih dia teratur lah makannya gitu. Jangan katakan, ah pagi saya gak usah makan, makan lagi nanti jam 1 siang. Seperti tadi ya kita makan yang simple karbo, yang gula yang sederhana, itu gula darah kita cepat naik. Tapi nanti tubuh akan merespon, dia keluarkan hormon insulin, dia turunkan lagi. Kita lapar lagi loh jeleknya gitu. Iya. Kalau bisa kita makan yang respon kenaikan gula darahnya perlahan. Sayuran dan buah oke lah, karena dia punya naiknya gula darah itu perlahan. Jadi glycemic responnya rendah. Kemudian karbo yang jenisnya polisaharida, seperti nasi, apalagi si jagung, dan sebagainya itu juga boleh dikonsumsi. Ya karena dia juga respon kenaikan gula darahnya gak seperti gula yang sederhana. Jadi gak cepat lapar. Yang jeleknya itu kalau habis makan itu 2 jam kemudian namanya postprandial hypoglycemia. Orangnya lapar lagi, dia cari makanan lagi. Nah ini yang kita harus hindari, yang kita butuhkan karbo, tapi yang good karbo. Nah itu yang sering terjadi pada anak-anak sekarang apa tau? Dia makan makanan seperti yang dari tepung cake, bakery, donat, mie, kue, tiaw, spaghetti. Dan dia makannya banyak nih. Nah karena insulinnya keluar, itu diubah jadi lemak. Diubah jadi mana? Di liver. Nah itu yang sering terjadi fatty liver, perlemakan hati. Jadi jangan biasa kan minum soft drink dan sebagainya di pagi hari atau teh manis segala gitu. Udah makan yang biasa aja, makan nasi masih lebih oke lah. Tapi dahului dengan sayuran, buahnya sih kalau saya sarankan boleh dimakan awal atau terakhir. Cuma pada orang diabetes, kita selalu sarankan buahnya itu dimakan terakhir. Jangan dimakan di awal karena gula darahnya pasti naik. Kalau saya bicara susu itu sebetulnya makanan cair untuk semua bayi mamalia. Sebenarnya susu sapi buat anak sapi tepatnya. Tapi karena ya kebiasaan orang minum susu, menurut saya kita gak perlu susu. Semua bayi, coba kita lihat anak sapi waktu masih bayi, dia minum susu kan. Tapi setelah dia beranjak dewasa, dia gak minum susu. Dan produksi air susu ibu, susu manusia ya, susu ibu itu pada paling sampai 6 bulan kan. Kalaupun keluar masih sampai 2 tahun juga sedikit sekali kan. Itu secara fisiologi, secara alami, dia memang gak diperlukan lagi artinya. Ya itu dia tadi, dia kan sumber energi biar bagaimana. Kemudian dia mencegah, jangan sampai dia nanti ada fase di mana dia makan berlebihan. Yang saya bilang tadi bisa ditimbun di liver, segala fatty liver. Makanlah dalam frekuensi yang kira-kira memang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau bisa dia makan, yang tadi saya bilang small frequent feeding itu lebih bagus. Tapi kalau gak bisa ya 3 kali sehari makan. Dan jangan dilewatkan fase makan itu. Karena itu ada fase-fasenya yang tadi. Jadi makanlah seperti biasa. Dan kalau saya sarankan, makanan itu sebaiknya ada sumber karbonya, ada proteinnya, ada vitamin mineralnya, dan serat. Karena kita makan dari sayuran dan buah, pasti kita dapat serat. Jadi jangan sampai kita cuma makan pagi, minum teh manis aja cukup. Sama misalnya, katakanlah sama telur satu gitu kan. Itu proteinnya ya. Itu gampangnya minum, makan telur sambil jalan. Itu cuma protein sama karbo. Vitamin mineralnya gak ada. Peran vitamin mineral ini penting sekali loh untuk rangkaian proses pembentukan energi. Jadi kalau sampai gak ada, percuma lah dia makan itu. Karena proses pembentukan energinya itu akan tersendat lah kira-kira begitu. Tolong kalau pagi itu, biasakan sarapan. Maksudnya karena kita udah sekian jam nih gak makan. Jadi jangan sampai yang tadi saya cerita ada kerusakan-kerusakan sel-sel usus, segala macam. Memang kita gak tahu ada kerusakan. Tapi kita harus jaga supaya fungsi fisiologi seluruh rencernah kita tetap baik. Gitu lah.